Hai nama abang dulu sudah berapa lama abang ini bertanding kira-kira udah 10 tahun dari kelas kedua S&D sampai pas menanam jagung ini bang ada keluhan gilek contohnya ada anu jagung itu kan kadang ada yang mati tanamannya Tuhan ya ada sih keluhannya kan jauhnya kadang-kadang mati makannya kita kenal kayak gimana pikirannya akan diganti lagi kalau pada saat proses menanam jagung tanahnya itu pakai mesin atau sungai atau secara alami misalnya cangkul ya secara alami apa saja manfaat dari jauh saya menjaga dia manfaatnya akan kita kembali sendiri dijual ya kalau dapat hasilnya menanggung apa yang memang ngetibasi abang selama ini dikerjaan ya karena selama ini kan saya lihat kita lagi yang dimiliki tanah kok kalau kita kalau kita enggak mengolahnya kan makanya kita kalau ada kalau udah siap tanah kita kan udah siapkan karena tanah ini jauh-jauh itu itu yang jagung dapat tunggu kapan-kapan saja atau ada musimnya misalnya buahnya itu paninnya berapa bulan dan lemah kira-kira 3 bulan bulan ya bagaimana cara menanam jagung agar jagung dapat tumbuh dengan baik kira-kira 3 bulan karena ini kita tanam tuh kita tanam misalkan kalau dia tumbuh kayak seperti ini seperti itu kan kayak begitu kan itu kurang apa dia kalau kita pupuk kan kita nggak susah pertumbuhannya kalau kita pupuk kan kita nggak susah pertumbuhannya ya ini pengalaman-pengalaman dulu kan bagi-bagilah pengalaman ya Pak pengalaman dulu tapi saya dulu kan kuliah di SDN Sabi karena kami dulu kan kita pertaniannya pelatihannya makanya saya tahu bercocok tanam gitu memulai 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 hasil pertanian makanya saya pulang di Tawaseni balik di Tawai saya lagi yang menolak di tempat ini karena jatuh kita pelatihannya berapa sampai berbulan-bulan atau bertahun ya sampai berbulan-bulan sih kira-kira berapa bulan juga ya satu bulan lah tapi kalau tapi kalau saya 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 dulu hampir 2 tahun semester 3 saya mau semester 4 no semester 4 saya ambil takut semester untuk fokus dari pertanyaan gitu tapi saya enggak ada saya disini besan abang pesan abang sebagai wakil para petani jauh gak abang pesan abang? ya pesan abang yang ingin abang sampaikan ya pesan saya sih tidak berlaku bebaskan bisa kita dimulai jauh ini kita hasilkan gak kita apalagi kita gak membelikan jauh atau kita gak kasih sama dipirin lagi jauhnya misalkan 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 dari Minkawai dirim di Fadan disitu mereka pula yang mau saya inginkan kita lagi sendiri yang mengolah asyir asyir oke lah bak langsung ay selamat menikmati selamat menikmati